Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Syekh Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan melakukan serangan ya guys di Town Hall level 9 dengan menggunakan kombo Gowiva atau singkatan dari Golem, Witch dan juga Valkyrie. Di sini kita akan melakukan beberapa serangan, bagi itu di clan war maupun farming biasa guys. Oke, sebelum lanjut ke video-nya, seperti biasa kita masuk dulu ke arena persiapan pasukan kita guys. Oke, di sini kita pakai 8 Witch, 2 Golem, 7 Valkyrie, 4 Wallbreaker. Dan spell-nya ada 4 spell gempa, 1 spell S, 1 spell amarah, 1 spell lompat, 1 spell jam. Untuk isi CC-nya kita meminta pada teman 1 clan kita, yaitu 1 Golem dan spell-nya 1 spell racun ya guys. Oke, jadi seperti itu tadi, susunan pasukan yang akan kita pakai di serangan kita memakai Gowiva ya, kumbu Gowiva. Oke, kita masuk aja ke arena pertempurannya guys. Oke, kita sudah masuk ke arena pertempuran kita, kali ini kita di clan war ya, seperti ini base musuh. Kita akan cebol lah guys, tempohnya ini. Dengan spell gempa, 4 spell gempa sudah pasti dapat menghancurkan segala level binting ya guys. Kita akan cebol gempa atau pakar dari di game class of clan ini. Kita akan cebolnya di arah jam 5 dan juga arah jam 7. Ikuti dengan width ya di belakangnya. Kita akan berbarking dan juga queen ke tengah. Oke, kita masih belum menurunkan file kiri kita guys ya. Habar dulu menurunkan file kiri-nya. Ada lava, ya. Lava honda isi cc dari musuh. Wah, kita turunkan file kiri kita guys. Lava honda ini menghambat pasukan kita, pasukan serat ya. Kita spell racun dan juga spell es guys. Lava honda dari musuh. Oke, file kiri kita. Rastek. Tentukan pertahanan dari buku. Ke arah jam 12 ya. Fale kiri kita lihat. Yang dibawah ini ya. Ah, yang golem-nya. Dibully sama archer queen dan juga cannon. Pasukan kita terpisah-pisah ya. Oke, file kiri. Iya, yang di arah jam 3 di tengah ya. Golem-nya habis guys. Kita skill parking-nya untuk menghancurkan queen dari musuh. Oke, langsung tidur ya queen dari musuh. Kalau kita guys. Fale kiri kita habis semua guys. Yang bersama dengan parking terkenal ledakan bomb tower. Ini mudah nih. Pasti rata nih guys. Meskipun waktunya agak lama ya. Ya, karena kita paskan darat ya. Sudah bisa dipastikan paskan darat itu. Kalau tidak rata ya bintang 1 guys. Jarang yang dapat bintang 2. Oke, kita meratakan di serangan kita yang pertama di clan war. Kita lanjut aja ke video kita yang kedua. Di serangan farming biasa guys. Oke, kita sudah masuk ke serangan kita yang kedua. Ada di farming guys. Seperti ini base dari musuh. Banyak sekatnya guys ya. Kita sepel gempa saja. Sekat satu kita sepel gempa. Jatuhkan golem, witch. Tunggu dulu semuanya. Untuk menghancurkan CC dari base musuh ini ya. Jatuhkan barking dan juga queen ke tengah. Dan kepal kiri kita. Oke, ada yang ke tengah guys. Kemana kepal kiri kita guys? Kemana itu? Yang di tengah kita sepel amarah di tepat town hall ya. Agar town hall yang keras ini bisa cepat ngancur. Kita sepel jam di arah jam 12 ada cannon di sana. Turunkan isi cd-nya guys. Nah ini seperti ini guys ya. Kalau sekat-sekatnya cukup sulit guys. Kalau kita menggunakan go with. Kalau tidak menggunakan banyak sepel jam maupun kembang. Kita harus tahu titik lemah dari base ini ya. Dari ginting-gintingnya. Oke, bagiannya ngamuk guys alias skill. Kita skill. Kita masih punya sepel 1 sepel S, 1 sepel ratun. Dan skill dari archer queen yang belum kita gunakan. Itu golem yang dari cd-nya kuat sekali. Tapi akhirnya melepaskan ya. Oh, belum melepaskan ya. Oke. Tinggal 1 wizard tower. Oke, rata ya guys. Kita lanjut aja ke serangan kita yang ketiga. Di farming biasa juga. Tapi dengan kondisi base yang berbeda guys. Oke guys. Kita sudah masuk ke serangan kita yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Ini base malah lebih banyak sekatnya daripada serangan kita yang kedua tadi ya. Ini seperti ini. Dan temboknya pun sudah maksimal 0,9. Temboknya ya guys. Sudah kita sepel kembang ya di tengah tadi. Hancur ya penggalan atau tembok dari musuh. Kita sepel kembang. Dan golem, which. Intinya kalau memakai darat ya guys. Mampu udah ada gitu. Di sisi pinggir dari tepi. Harus kalian lanjutkan dulu. Kalau sudah kosong, benar-benar kosong ya. Kita masukkan pasukan utama kita ke tengah. Biasanya guys. Biasanya rata ya. Oke. Golem, guys. Valgiri. Golem, Valgiri. Golemnya pecah guys. Satu. Tengah tinggal golem yang ada dari si cece ya. Kita sepel amarah di sana. Tapi kemanakah para Valgiri kita? Larinya malah ke arah jam 11 guys ya. Tunggu tidak sesuai ekspektasi ya. Kita harapan. Tengah skill, Arthur Queen. Agar kita mati guys ya. Kita sedikit sekali pangkan kita ya. Karena Valgiri kita semua ikut barking guys. Oke. Tombakan dari Queen ke arah bomb tower. Skill parkingnya. Mantap. Kita dapat dua bintang. Oke. Oke. Satu witch telah terpental terkena jeb akan pegas ya guys. Tinggal dua bangunan pertahanan dari musuh. Ada Archer Tower dan juga Hidden Tesla. Tinggal Hidden Tesla saja. Sekarang. Ke arah Hidden Tesla serangannya. Kita lepaskan kita guys. Oke. Dua Valgiri kita terpental ya. Ini hanya tertinggal builderhood saja. Atau rumah tukang ya. Tepondo tukang. Oke. Akhirnya kita bisa meratakan serangan kita yang ketiga guys ya. Dengan kondisi base yang berbeda dengan sebelumnya guys. Baik. Cukup sekian video kita kali ini. Tentang serangan menggunakan kombu Gowiva. Pasukan darat ya guys. Di tonho level 9. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian. Dan juga menghibur kalian tentunya. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.